selamat menikmati dan juga tanpa kunjungan luar biasa kepada sanak saudara di luar kota tentunya ini bukan menjadi hambatan kami untuk tetap selalu memberikan informasi update berkaitan dengan isu di luar sana yang membutuhkan banyak klarifikasi dan juga pencerahan bagi masyarakat luas dan hari ini saya Krisanti tidak tentunya mengingatkan Anda untuk menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan dan dalam program Jabar Terkini episode hari ini akan membahas mengenai pariwisata khususnya yang ada di Kabupaten Bandung dan untuk membahas tema malam hari ini saya sudah menghadirkan 3 narasumber yang sudah terhubung secara virtual diantaranya kita akan menyapa terlebih dahulu ada Bapak Yosef Nugraha selaku Kepala Dinas Parbut Kabupaten Bandung Assalamualaikum Pak Yosef Waalaikumsalam Mbak Sehat ya Pak Yosef Alhamdulillah Alhamdulillah Sudah di rumah ya nampaknya Ya Sudah di rumah Kesibukan tentunya ini terasa sekali pada saat Anda di daerah Anda khususnya Kabupaten Bandung mengurusi kondisi pariwisata di sana Pak Yosef Ya betul Lagi nanti kita Sudah di depan demikian tinggi ya Betul Iya Dan nanti kita akan membahasnya juga bersama Pak Kus Priyadi selaku senior marketing Ensel KBM Eco Tourism Perhutani Jawa Barat Bantan Selamat malam Assalamualaikum Pak Kus Priyadi Selamat malam pemirsa Pak Kus Priyadi Sehat ya Pak Kus Alhamdulillah sehat Oke Kondisi Kondisi ekoturism bagaimana sejauh ini? Yang jelas secara garis besar Kita terdampak ya Dengan situasi yang memang tidak mudah bagi kita semua Jadi ya yang jelas kita mengikuti semua aturan dari pemerintah Kemudian dari pihak-pihak yang terkait yang terkenang termasuk Satgas, Perintah Kusat, Pemerintah Daerah, dan lain-lain Terima kasih Pak Kus Meluangkan waktunya untuk membahas mengenai pariwisata khususnya di Kabupaten Bandung Dan untuk membahas hal tersebut saya akan coba mengingatkan kembali kepada Anda pemirsa di rumah bahwa kebijakan dan juga aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kita melalui banyak surat edaran Ini membuat masyarakat awam sedikit kebingungan Atau malah sangat kebingungan diantaranya adalah berkaitan dengan larangan mudik yang membuat kita tidak bisa pulang kampung Dan kemudian yang lebih membuat bingungnya lagi mudik dilarang Tapi objek wisata boleh dibuka Walaupun memang ada beberapa syarat dan juga kriteria yang membolehkan objek-objek wisata tersebut dibuka Contohnya saja di kawasan Kabupaten Bandung yang menjadi salah satu primadona Banyak sekali objek wisata yang bisa dikunjungi Tapi saat ini adalah masa pandemi tentunya adaptasi kebiasaan baru segala macam bentuk aturan itu harus diberlakukan di beberapa objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung Kita akan coba melihat kondisi objek wisata yang ada di Kabupaten Bandung yang menjadi primadona tentunya Kita lihat bagaimana kondisi terakhir melalui Kadis Parbut Kabupaten Bandung Pak Yosef, kondisi terakhir objek wisata yang ada di sana seperti apa Pak Yosef? Ya, pada libur lebaran kemarin itu terjadi kunjungan yang sangat tinggi Sehingga kepadatan itu terjadi di lalu lintas Kemacetan itu dari Ciwedei sampai ke Soreang Perhitungan dari dinas perhubungan lebih kurang ada 15.000 kendaraan yang masuk ke arah Pasir Jammu, Ciwedei, dan Rancabali Meskipun ini berkaitan dengan pelarangan mudik Tetapi dari Bandung Raya kan diperbolehkan untuk melakukan pergerakan masyarakat Karena tingkat kunjungan yang demikian tinggi dan kepadatan lalu lintas yang demikian sangat tinggi Maka Pak Bupati mengambil kebijakan bahwa mulai malam minggu Seluruh destinasi wisata yang ada di daerah Cikirjamu, Ciwedei, dan Rancabali ditutup sementara Untuk menghindari ledakan kunjungan di area wisata yang memungkinkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan Dan kemudian juga terjadi di kolam kemandian air panas itu memang kunjungan sangat tinggi Sehingga ditutup sementara Kemudian pada hari minggu pagi Pak Bupati bersama dengan Satgas Papi 19 Melaksanakan pemeriksaan lapangan kepada beberapa desi Dan kemudian hasil tari-tari sementara untuk kolam renang Demikian Mbak Sampai dengan hari ini keputusan dari pemerintah Kabupaten Bandung adalah Membuka kolam rendam dan juga menutup kolam renang Apa yang menjadi pertimbangan hal itu dikeluarkan aturannya Pak Yosef? Pertimbangan dari tim adalah kalau kolam rendam orangnya statis Tidak mobile jadi tidak bergerak sehingga protokol kesehatan sangat mungkin untuk dikendalikan Terkait dengan penjagaan jarak, penggunaan masker maupun penjagaan kerumunan Tapi kalau kolam renang kan orangnya mobile bergerak ke sana kemari Sehingga untuk sementara kolam rendam dibolehkan untuk dibuka Tapi kolam renang menunggu aneisa lebih lanjut Namun demikian berdasarkan hasil rapat dan telahan kami terhadap protokol kesehatan Di tempat umum bagi masyarakat yang diatur oleh permain kes Itu kolam renang juga dibolehkan dengan pengatatan protokol kesehatan tertentu Oke, sejauh ini untuk para pengolah sudah mentaati aturan yang sudah disosialisasikan? Alhamdulillah ya Para pengolah mentaati itu meskipun dari aspek ekonomi memang mereka merasa dirugikan ya Karena di libur lebaran kan high season Masa-masa panennya di desnya swisata Tapi mereka tidak bisa melaksanakan operasi layanan pariwisatanya Karena memang kondisi yang tidak memungkinkan Jadi keselamatan masyarakat memang diutamakan dan mereka paham itu Oke, keselamatan masyarakat menjadi hal yang utama Dan para pengolah objek wisata pun memahami hal tersebut Pak Dr. Heri Sigit, saya akan menyapa Anda berkaitan dengan statement Pak Yosef terakhir tadi Bahwa pengolah tahu betul prioritas mereka adalah menjaga kesehatan dan juga keamanan para pengunjung Sejauh ini apakah sudah maksimal usaha yang dilaksanakan oleh para pengolah objek wisata? Oke, baik. Terima kasih Mbak Santi Kalau saya memperhatikan selama ini Pemerintah itu sudah menerapkan prokes ya Protokol kesehatan kalau dari pusat sendiri sudah mensosialisasikan CHST Jadi protokol kesehatan untuk industri pariwisata itu sendiri Kemudian juga dari daya tampung di beberapa daerah itu menerapkan 50% dari kapasitasnya Bahkan kemarin saya bicara dengan depan dari kepala dinas Pak Heri dari KBB Itu sampai menurunkan ke 25% kemarin pada saat lebaran Karena tingginya antusias masyarakat untuk berwisata Nah itu kalau dari sisi prokes mereka sangat ketat Bahkan untuk hotel-hotel sendiri misalnya yang menerima tamu Itu juga sudah menerapkan semua prokes yang ada Hanya saja memang ada beberapa hal yang kalau menurut saya perlu menjadi catatan Apa itu Pak? Pertama memang kalau kita berbicara next tourism Tingkat awarenessnya masih kurang masyarakat ini Karena mereka lebih kurang memperhatikan lah untuk masalah prokes ini Sehingga mereka berduyun-duyun datang ke tempat-tempat wisata di Misalnya terikkiwide, awal kubi, dan segala macam Seperti yang disampaikan Pak Yosek tadi Sangat luar biasa kepadatannya Dan itu akan sangat berbeda dengan Seperti yang dikelola oleh Pak Kusni Di ekoturism gitu ya Atau warna pasar Ya pasarnya itu sangat miss sekali gitu Sangat khusus Sehingga Dan dari sisi tingkat pendidikan juga biasanya lebih tinggi Sehingga mereka lebih aware terhadap pandemi Sehingga mungkin kalau saya yakin di tempat perutani jabar gitu ya Tempat-tempat ekoturism itu sepi sekali sekarang gitu Tidak ada yang datang gitu Itu Dan kemudian yang kedua Yang menjadi catatan saya Itu terkait dengan daya tampu Kari yang gak besi Gitu Selama ini Kita belum ada ukuran yang jelas 50% itu gimana sih Saya udah tanya teman-teman Dari kemarin itu saya selalu berkoordinasi dengan teman-teman Di Pelabuhan Ratu, di Pangandaran Sampai Taksib Dan tanya Gimana sih menghitung daya tampu Ada gak ininya Standarnya ya Ya standarnya itu Mereka masih belum Belum bisa jadi Masih pakai asumsi saja gitu Dari kunjungan-kunjungan sebelumnya gitu Nah sehingga ini sebenarnya perlu Dipertimbangkan nanti ke depan ya Sebenarnya ada hitungan khususnya Bagaimana kita menghitung Kering kapasiti itu daya tampu maksimal Dari teman-tempat wisata Biasanya di kehutanan Perhutani atau seperti Kawasan lindung lainnya itu Mereka sudah sangat jelas gitu Bagaimana Kering kapasiti itu Tapi masih banyak teman-tempat wisata Terutama yang dikelola oleh masyarakat gitu ya Karena ada yang dikelola langsung oleh dinas Binas pariwisata gitu ya Ada yang oleh masyarakat nih Seperti kemarin saya dapat Foto-foto dari Apa Dari teman-teman di Tasik gitu ya Untuk teman-tempat yang Resmi yang dikelola oleh pemerintah Contohnya itu kan ditutup Tapi yang dikelola oleh masyarakat Itu padatnya luar biasa gitu Seperti itu Nah ini Jadi Jadi Permasalahan gitu Bagi itu ditutup Orang-orang Beralih semua Ketempat yang tidak ditutup Nah ini Harus ada Saya pikir harus Ada ketegasan juga nih Gitu ada Kenyamaan juga gitu Kita Ya Kita juga sadar bahwa Masyarakat butuh Berwisata gitu ya Tapi Masalah pandemi ini Saya pikir Harus kita sikapi Bersama-sama Ada aturan-aturan Progres Kemudian Tata cara Tukar hingga pesifinya Seperti apa Itu yang Saya pikir harus Lebih Ditingkatkan lagi Kan begitu mbak Oke Terima kasih pak Dokter Harry Berkaitan dengan Beberapa kendala Yang dihadapi oleh Teman-teman di lapangan Selaku pengelola Objek Wisata Di antaranya adalah Masterism Yang memang Awareness dari masyarakat Ataupun pengunjung Yang masih kurang Kemudian memang Mereka Dari latar belakang Yang berbeda-beda Sehingga Awarenessnya pun Berbeda-beda Berkaitan dengan Protokol kesehatan Kemudian Daya tampung Yang belum memiliki Rumus pasti Bagaimana cara Menghitung Daya tampung Yang ideal Bagi para Pengelola objek Wisata Karena memang Selama ini Betul Saya sepakat Dengan yang disampaikan oleh Dokter Harry Masih berdasarkan Asumsi Dan yang ketiga Harus ada Ketegasan Sejauh mana Ketegasan ini Harus dimiliki Dari pemerintah Sehingga Para pengelola objek Wisata ini Seragam Mau yang dikelola Oleh pemerintah Swasta Bahkan oleh masyarakat pun Memiliki Pemahaman yang Sama Berkaitan dengan Pembukaan objek Wisata Di masa pandemi ini Nah bagaimana Pengelola wisata Seperti Pak Kus Priyadi Selaku senior marketing Ensel KBM Ekotourism Perhutani Jabar Banten Sudahkah mendapatkan Sosialisasi Yang detail Dan juga Sudahkah Melaksanakan Aturan-aturan Yang dilaksanakan Oleh pemerintah Kepada Pak Kus Priyadi Selaku Pengelola Dari ekotourism Perhutani Jabar Pak Kus Silahkan Terima kasih Pak Besanti Dan Pemirsa Yang saya hormati Kami Dari Perhutani KPM Ekotourism Jawa Barat Dan Banten Kebetulan Diserahi Tugas Mengelola Kawasan Wisata Terutama Wisata Alam Berbasis Hutan Hampir semuanya Di Kabupaten Bandung Sekitar 22 titik Pak Lebih Yang tiga Ada di bawah Pengelolaan KPM Ekotourism Kemudian Yang 19 Di bawah Pengelolaan KPH Bandung Selatan Perkembangan Kunjungan 5 tahun terakhir Sejak 2015 2015 2015 2017 Sampai 2020 Secara Angka Memang Baik Kunjungan Maupun Nilai Cukup Kelihatan Naik Dan Puncaknya Ada di Tahun 2019 Mbak Oke Puncaknya Di 2019 Kemudian Tahun 2020 Itu Terutama Sejak Adanya Pandemi Sejak Belan Maret Kita Langsung Trok Jadi Pendapatan Kita Yang tadinya Sampai Dengan 2019 35 Lebih M Itu Tahun 2020 Menjadi Separohnya Sekitar 20M Demikian Juga Tingkat Kunjungan Dari sebelumnya Sekitar 700.000 Di Tahun 2020 Turun Sekitar Separohnya Sekitar 300.000 Dan Ini Berlangsung Sampai Dengan Tahun 2021 Kondisinya Tidak Jauh Berbeda Dengan 2020 Namun Demikian Sebenarnya Di Lapangan Sudah Mulai Ada Tuliat Ada Mulai Ada Upaya-upaya Karena Di Kami Sebagai BUMN Badan Usaha Milik Negara Itu Jelas Kita Selalu Menghormati Mentaati Semak Aturan Dari Pemerintah Baik Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Dan Semua Satgas Yang ada Di Kapangan Kita Kita Mentaati Dengan Adanya Prokes Kemudian Seperti Di Kawak Putih Di sana Untuk Mobil Yang Masuk Aja Lancau Pas Kita Lakukan Kendaraan Yang Masuk Kita Semprot Dengan Chamber Setiap Setiap Orang Kita Ukur Kita Cek Suhunya Dengan Dermogan Kemudian Di Setiap Lokasi Juga Kita Ada Pembatasan Untuk Kapasitas Yang Tadi Disampaikan Pak Erie Kebetulan Di kami Sudah Ada Jadi Masing-masing Tempat Kita Sudah Ada Angka Daya Tampung Maksimal Pada Posisi Normal Kemudian Kemarin Diminta Untuk Dikurangi Ataupun Pelaksananya Jangan Sampai Maksimal Misalnya Di Kawak Putih Kapasitas Maksimal Pada Saat Tertentu Karena Pengunjung Mengalir Terus Ada Yang Masuk Ada Yang Luar Itu Seribu Orang Pada Saat Normal Kemarin Kita Sudah Menerapkan Pelaksananya Di bawah Itu Mungkin 30% Tidak Sampai Karena Dilihat Dari Kunjungan Pun Kita Turun Sangat Drastis Hanya Sekitar 25% Dari Kondisi Normal Jadi Sementara ini Memang Sangat Sangat Terdampak Dan Di sisi lain Kita juga Mengikuti Dan Menterati Peraturan Dari Pemerintah Dengan Menerapkan Aturan Aturan Yang Ada Di Sertifikat CHSB Jadi Landlines Kemudian Earth Safety And Environment Sustainability Jadi Kemen Parikraf Kita Sudah Menerapkan Itu Di Beberapa Tempat Di Kawah Putih Tanjau Pas Kemudian Di Katua Resort Juga Untuk Penginapannya Kemudian Di lokasi Yang Di bawah KT Ada Beberapa Yang Sudah Didapatkan Dengan Melalui Audit Ataupun Pemeriksaan Dari pihak Yang Terbenang Terutama Dari Auditor Atau Asesor Di bawah Kemudian Setiap Tempat Pun Kita Juga Ada Lokasi Yang Dilakukan Kerjasama Dengan Pihak Kesehatan Kemarin Dengan Dinas Kesehatan Dan Khusus Masa Jambali Seperti Raja Pas Kau Putih Di Sana Ada Tes Kerapi Antigen Untuk Para Pengunjung Walaupun Didak Setiap Saat Namun Sudah Diterapkan Kemudian Di Setiap Tempat Pun Satgas Menempatkan Perugasnya Yang Ada Di Tempat Tempat Wisata Kami Untuk Memonitor Pelaksanaan Wisata Yang dilakukan Oleh Masyarakat Apakah Benar-benar Dilakukan Tanpa Melanggar Prokes Ataupun Tidak Kemudian Dari sisi lain Kita Sudah Sudah Menerapkan Supaya Mengurangi Kontak Langsung Kita Untuk Etiketing Sudah Menerapkan Penjualan Secara Etiketing Pemelihar Secara Cashless Juga Jadi Supaya Untuk Mengurangi Kontak Langsung Kita Membuat Apa Namanya Transaksi Dengan Tanpa Harus Bertatap Muka Dan Di sisi lain Juga Yang jelas Untuk Penguangan Wisata Tadi Kami Sudah Menerapkan Standar-standar Pariwisataan Alam Dari Kementerian Parikrap Maupun Dari Kemenaker Maupun Dari Pihak-pihak Yang Berwenang Dan Terkompeten Kemudian Sebagai Informasi Saja Bahwa Sebenarnya Di Dalam Pengelolaan Kami Berutani Mengelola Wisata Juga Mempertimbangkan Selain Faktor Ekonomi Kita Juga Ada Faktor Ekologi Atau Lingkungan Dan Faktor Sosial Jadi Keterlibatan Masyarakat Yang ada Di setiap Tempat Selalu Kita Perhatikan Termasuk Pihak-pihak Yang Punya Kepentingan Selain Pedagang Masyarakat Yang ada Sikitar Hutan Untuk Berkontribusi Sebagai Disitu Fungsi Dari Sosial Kami Dan Dari Sese Eko Sistem Jelas Bahwa Kita Pasti Akan Berupaya Supaya Tidak Dalam Pengelolaan Wisata Alam Tidak Merusak Atau Mengurangi Mutu Atau Kualitas Dari Wisata Alam Yang Ada Bahkan Kita Tingkatkan Jadi Tanpa Harus Melakukan Penumpangan Ataupun Merusakan Nilainya Bisa Ditingkatkan Kemudian Dari Faktor Ekonomi Jelas Bahwa Wisata Akan Bisa Memberikan Kota Bipulsi Secara Ekonomi Bapada Segenap Pihak-pihak Stakeholder Baik Masyarakat Pengelola Kemudian Dari Benda Pun Nanti Misala Ada Pembusi Pajak Bisa Lancar Nah Dengan Adanya Pembatasan Memang Yang Jelas Dari Sisi Kami Operator Sangat Terasa Dampak Karena Yang Tadinya Pada Saat Posisi Normal Misalnya Tadi Dapat Kita Lihat Pendapatan Kita Sebelumnya Di Wilayah Bandung Sampai Di 35M Tahun 2020 Hanya Sekitar 22M Jadi Turunnya Cukup Lumayan Yang Jelas Itu Akan Mengurangi Misalnya Tenaga kerja Yang Terkait Dengan Kegiatan Di Wisata Mungkin 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 Dengan Pengurangan Penaga Yang Ada Di Bidang Mungkin Penginapan Juga Ditambah Yang Mereka Berdagang Punya Kegiatan Sebagai Apa Namanya Angkutan Di Kita Kita Men 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 Contoh Dan Mengikuti Ramah Alam Itu Bagaimana Supaya Penyakit Ini Yang Sebenarnya Sampai Sekarang Belum Ketemuk Tapi Insyaallah Dengan Kita Kembali Ke Alam Kita Kembali Ke Kenyadaran Bahwa Di Alam Itu Bisa Mengimpulkan Kondisinya Masih Bersih Bebas Polusi Polusi Udara Polusi Air Suara Dan Sebagainya Disitu Kita Bisa Kembali Sembuh Jadi Salah Satu Inovasi Itu Dengan Adanya Elim Di sisi Lain Kita Juga Berupaya Karena Kita Tidak Bisa Berjalan Sendiri Saat Ini Kita Berupaya Untuk Berkolaborasi Dengan Semua Pihak Dengan Semua Yang Berkepentingan Semua Pihak Yang Berkepentingan Di Dalam Mengelola Wisata Alam Ini Sehingga Yang Tadinya Mungkin Kita Tidak Bisa Lakukan Sendiri Dengan Berkolaborasi Ini Semua Akan Bisa Kita Lakukan Jadi Yang Tadinya Mustahil Maksud kami Setelah Kita Kita Lakukan Dengan Kolaborasi Itu Akan Menjadi Hal Yang Gampang Karena Masing-masing Punya Keahlian Sendiri Oke Terima Terima Hal ini Kita Lakukan Terkait Dengan Bahwa Saat ini Adalah Era Kemajuan IT Kemajuan Teknologi Digital Nah Ini Sangat Membantu Di Dalam Upaya Pemasaran Khususian Maupun Pengelolaan Di kawasan wisata Terutama Jadi Kita Berkolaborasi Dengan Tiap-tiap Yang Ahlinya Di dalam IT Utama Dutama Marketing Mumpun Pengelolaan Lainnya Jadi Pak Khus Menarik Sekali Inovasi Dan juga Cara-cara Untuk Bisa Tetap Menggait Para Wisatawan Berkunjung Ke Ekoturism Perkutani Jawa Barat Dan Juga Banten Nah Barangkali Ini Inovasi Yang Disebutkan Oleh Pak Khus Bisa Diadaptasi Dan Juga Dimodifikasi Oleh Para Pengelola Wisata Khususnya Yang Berada Di Kawasan Kabupaten Bandung Nanti Kita Akan Coba Menggali Lagi Informasi Berkaitan Dengan Bagaimana Kondisi Pengelola Objek Wisata Di Kabupaten Bandung Berkaitan Dengan Penerapan Dari Sertifikasi CHSE Kemudian Protokol Kesehatannya Dan Semua Hal Yang Beradaptasi Dengan Kecanggihan IT Seperti tadi Ada Etiketing Kemudian Juga Program Pembayaran Dengan Sistem Cashless Nah Nanti Kita Akan Membahasnya Lagi Pemirsa Usai Jedal Tetap Bersama Kami Dalam Program Jabat Terkini Pemirsa Sepertinya Ada Angin Segar Dan Harapan Baru Bagi Para Pengelola Objek Wisata Khusus Yang Ada Di Kabupaten Bandung Tadi Sudah Kita Dengarkan Bersama Berkaitan Dengan Inovasi Inovasi Yang Diceritakan Oleh Pak Khus Priyadi Selaku Senior Marketing Ensel KBM Ecotourism Purhutani Jawa Barat Dan Juga Banten Walaupun Memang Ada Penurunan Pendapatan Dari 2019 Sebesar 35M Ini Di Tahun 2020 Hanya Sekitar 20M Tapi Ini Tidak Menutup Kemungkinan Bahwa Inovasi Lainnya Seperti Tadi Disebutkan Adalah Program Healing Forest Ini Merupakan Salah Satu Daya Baru Untuk Bisa Dimanfaatkan Oleh Para Wisatawan Kita Akan Coba Kembali Menyapa Pak Yosef Nugraha Selaku Kadis Parbut Kabupaten Bandung Nah Penerapan Dari Sertifikasi CHSE Kemudian Juga Pemanfaatan Digitalisasi Dalam Kegiatan Pariwisata Di Kabupaten Bandung Apakah Sudah Maksimal Ya Memang Pada Saat Di Tahun 2000 Akhir 2020 Memang Kabupaten Bandung Memiliki Calendar Of Event Yang Luar Biasa Sehingga Animo Masyarakat Ataupun Harapan Baru Berkaitan Dengan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Bandung Melalui Pariwisata Ini Ini Bisa Terjadi Nah Pada Saat Lebaran Tahun Ini Ternyata Untuk Kewici Widei Saja Ini Penyekatan Ada Di Beberapa Luas Jalan Dan Mengakibatkan Anjloknya Pendapatan Sampai Dengan 70% Bagaimana Inovasi Yang Akan Dilaksanakan Oleh Para Pengelola Objek Wisata Di Sana Pak Yosef Ya Yang Pertama Beberapa Hal Yang Tadi Disebutkan Ya Oleh Pak Khus Maupun Oleh Mbak Kris Itu Bagian Dari Strategi Bagaimana Kita Melakukan Pemulihan Ekonomi Di Mas Khusususnya Di Sektor Para Wisata Pak Yosef Mohon Maaf Ini Sinyal Anda Sedikit Terganggu Pak Yosef Oke Agak Terganggu Sinyal Anda Pak Boleh Dilanjutkan Bagus Ya Itu Kan Bagian Dari Strategi Adaptasi Inovasi Dan Kolaborasi Seperti Pak Khus Juga Sampaikan Di Proses Adaptasi Kita Menyesuaikan Dengan Penerapan Prokes Baik Dari Kemen Par Ekraf Dari Permen Kes Maupun Dari Masing-masing Organisasi Profesi Yang Ada Di Sektor Parwisata Penerapan Misalnya Harus Memakai Masker Destinasi Sekarang Harus Melayakan Fasilitas Untuk Kesehatan Tempat Cuci Tangan Alat Pengukur Wajibkan Di Setiap Destinasi Itu Harus Ada Satgas Penanganan Kopit Internal Yang Bertugas Untuk Melakukan Pengawasan Penerapan Prokes Oleh Masyarakat Di Tempat-tempat Wisata Kemudian Strategi Yang Kedua Inovasi Salah Satunya Healing Forest Yang Mampu Mengendalikan Jumlah Kunjungan Wisatawan Sesuai Dengan Carrying Capacity Yang Di Perbolehkan Kemudian Yang Ketiga Kolaborasi Bagaimana Kerjasama Multifihak Dari Akademisi Media Pelaku Wisata Pemerintah Maupun Komunitas Masyarakat Ini Kita Satu Padukan Dalam Satu Gerakan Pemuan Wisata Di Kabupaten Bandung Yang Intinya Kita Menginginkan Ada Perubahan Image Bahwa Tempat Wisata Itu Bukan Potensi Untuk Terjadinya Klus Terbaru Dengan Protokol Kesehatan Yang Baik Tetapi Tempat Wisata Itu Harus Menjadi Tempat Pemulihan Justru Pembangunan Imunitas Sehingga Masyarakat Memiliki Ketahanan Terhadap Pandemi Covid Yang Sedang Merajalela Pada Saat Ini Yang Dibutuhkan Sekarang Adalah Kesadaran Semua Pihak Bagaimana Kita Mewujudkan Prokes Di Tempat Tempat Sampai Kembali Lagi Ke Rumah Mereka Tetap Berdisiplin Dengan Prokes Itu Dan Kita Harus Permitmen Untuk Menjaga Itu Secara Bersama Sama Nah Persoatannya Kemudian Tingkat Kunjungan Yang Menurun Di Masa Pandemi Ini Terkait Dengan Kebijakan Kebijakan Di Sektor Yang Lain Misalnya Sektor Mobilitas Ada Pembatasan Gerak Atau Mobilitas Orang Misalnya Misalnya Di CWD Kawah Putiri Salah Satu Favorit Tapi Bangsa Pasarnya Umumnya Adalah Masyarakat Jakarta Ketika Ada Pembatasan Misalnya Mobilitas Masyarakat Jakarta Tidak Boleh Keluar Dari Jakarta Atau Misalnya Seperti Kemarin Ada Pelarangan Mudik Otomatis Ini Mengurangi Tindak Kunjungan Objek Wisata Di Kabupaten Bandu Namun Demikian Misalnya Di Masa Lebaran Kemarin Meskipun Ada Larangan Mudik Tapi Karena Minat Masyarakat Demikian Tinggi Setelah Melaksanakan Saum Untuk Perwisata Juga Ini Tidak Terbendung Kebijakan Penyekatan Penyekatan Itu Adalah Pembatasan Pembatasan Untuk Pengendalian Supaya Kita Dapat Mengendalikan Pemenerapan Prokes Dengan Baik Oke Jadi Menjadi Salah Satu Hambatan Juga Pada Saat Kita Melihat Bahwa Animo Masyarakat Sangat Luar Biasa Untuk Mengunjungi Beberapa Objek Wisata Yang Ada Di Kabupaten Bandung Berkaitan Tadi Untuk Mengontrol Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Setiap Objek Wisata Tadi Pak Yosef Juga Mengatakan Bahwa Adanya Kolaborasi Diantaranya Kolaborasi Bersama Para Akademisi Nah Dr. Harry Selaku Akademisi Apa Yang Memang Disarankan Untuk Pemerintah Kabupaten Bandung Dalam Hal Ini Bidang Pariwisata Mbak Rishanti Tadi Apa Yang Disampaikan Oleh Pak Kus Piyadi Itu Menarik Sebenarnya Kalau Kita berbicara Inovasi Jadi Sebenarnya Ada Dua Hal Yang Yang Perlu Kita Sikapi Itu Tadi Pertama Terkait Inovasi Tahun Kemarin Kebetulan Saya Juga Ada Di Tim Untuk Penyusunan Roadmap Pariwisata Indonesia Itu Terkait Dengan Masa Pandemi Ini Jadi Ada Beberapa Inovasi Yang Coba Kami Kembangkan Salah Satunya Itu Adalah Tadi Health Turism Salah Satunya Yang Tadi Yang Sudah Disampaikan Sebenarnya Kalau Di Roadmap Itu Kita Berbicara Ada Ada Penfaat Jadi Ada Forest Healing Yang Perutani Kembangkan Di Kepada Bandung Kemudian Ada Beach Atau Laut Untuk Healing Kemudian Selain Itu Ada Gunung Kemudian Satu Lagi Yang Geothermal Spa Itu Ada Empat Kalau Nanti Butuh Dokumennya Bisa Saya Sharing Nanti Ada Empat Yang Salah Satu Untuk Inovasi Untuk Health Turism Itu Memang Sekarang Sedang Berkembang Pasar Dan Pasar Sangat Spesifik Dan Peminat Sudah Mulai Banyak Seperti Forest Link Dan Saya Pidihar Kabupaten Bandung Potensinya Luar Biasa Untuk Menuju Ke arah Situ Untuk Inovasi Ini Ada Beberapa Inovasi Yang Dikembangkan Karena Kita Menyasarnya Itu Dalam Yang Special Interest Yang Pasar Yang Khusus Itu Mereka Jumlahnya Tidak Terlalu Banyak Tapi Pengeluarannya Besar Itu Yang Coba Ditasar Ini Terlepas Dari Yang Next Turism Kita Berbeda Lagi Tapi Kita Inovasi Jika Kita Ingin Menyasar Pasar Yang High Spending Itu Inovasi Seperti Yang Dilekat oleh Perutani Itu Menurut saya Luar Biasa Kemudian Yang Kedua Terkait Dengan Ekonomi Sebenarnya Yang Berkaitan Dengan Masyarakat Dengan Adanya Pembatasan Pembatasan Ini Seperti Yang Disampaikan Pak Yosef Duga Banyak Pendapatannya Berkurang Bahkan Kemarin Saya Sempat Ngobrol Sama Teman Di Babuhan Ratu Kami aman Dari pandemi Karena ditutup Pandainya Tapi dapur kami Tidak aman Mereka bilang Seperti itu Tapi ada Beberapa Contoh Sebenarnya Yang Bisa Kita Ambil Seperti Teman-teman Yang Di Kalimantan Barat Sama Dia Hutan Potensinya Dia Mengembangkan Eko Turism Seperti Yang Teman-teman Lain Juga Kembal Hampir Semua Teman-teman Kita Di Daerah Bupaten Itu Banyak Yang Mengarah Ke Eko Turism Tapi Ada Hal Yang Perlu Kita Pahami Bahwa Eko Turism Itu Bukan Berbicara Menurut Turism Tapi Bagaimana Pemberdayaan Masyarakat Jadi Pada Saat Kita Sadar Juga Bahwa Turism Itu Hal Yang Rentan Kita Mulai Dari Zaman Bom Bali Satu Tiba-tiba Pariwisata Hancur Lebur Terutama Bali Bom Bali Dua Bom Merier Tapi Rata-rata Itu Beban terbesarnya Ada di Kawasan tersebut Saja Global Jakarta Tapi yang sekarang Yang kita hadapi Ini kan Global Semua Terasa Semua Merasakan Bagaimana Susahnya Perekonomian Tahun Kemarin Kami Mencoba Mengembangkan Bahwa Ini sebagai contoh Saya Bikin Tulisan No Turis No Cry Jadi Teman-teman Yang tadinya Bergerak Di Ekoturism Itu Selain Ekoturism Kami Ajarin Juga Mereka Bagaimana Mengembangkan Ikan Arwana Misalnya Kalau yang Di Kalimantan Barat Sehingga Pada saat Sekarang Mereka Hancur Lebur Ekoturism Karena Nggak ada Bisa Tahun Yang datang Pesanan Mereka Hidup Dari Kopi Kemudian Hidup Dari Perikanan Mereka Hidup Disitu Itu Didorong Jadi Ada Penggantinya Dan Tentu Saja Ini Kita Nggak Bisa Sendiri Ini Kopi Sektor Bekerja Dengan Para NGO Kemudian LSM LSM Kemudian Dari Pemerintah Terutama Dari Sektor Perikanan Kemudian Perdagangan Itu Kita Libatkan Semua Sehingga Pada saat Kondisi Sekarang Itu Mereka Aman Karena Begitu Ekonominya Mati Karena Kalau kita Berbicara Di luar Jawa Itu Yang Sangat Sangat Spesifik Segmen Pasarnya Itu Mereka Mati Suri Semua Hanya Seperti Itu Nah Mungkin Di Jawa Tidak Seperti Itu Tidak Benar-benar Mati Suri Masih Jalan Emang Hanya Berkurang Saja Pendapatan Mereka Tapi Kita Perlu Juga Mengambil Cepto Untuk Bagaimana Melakukan Inovasi Tadi Dan Juga Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Seperti Apa Jadi Jangan Sampai Nanti Masyarakat Itu Benar-benar Terfokus Pendapatannya Dari Turism Karena Sekarang Begitu Tempatnya Di beberapa Tempat saya Temukan Saya Tanya Ada Pendapatan Selain Pariwisata Mereka Sangat Mengandalkan Pariwisata Tapi Kalau Saya Ambil Contoh Di KBB Sebenarnya Mereka Juga Petani Mereka Petani Petani Hanya Pertanian Ini Yang Perlu Secara Berdampingan Di Diangkat Jadi Begitu Sekarang Mereka Melihat Turis Banyak Datang Mereka Agak Mengurangi Yang Perkebunan Dan Pertanian Padahal Ini Harusnya Dia Perlu Persamaan Nah Itu Yang Bisa Dikana Ada Contoh-contoh Yang Saya Teman-teman Kembangkan Di Luar Jawa Terutama Yang Terganggu Oleh Suasana Seperti Sekarang Mereka 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 Mati Disarankan Memang Ada Alternatif Penghasilan Di Samping Memang Mengolah Objek Wisata Nah Apa Yang Cocok Untuk Para Pengolah Wisata Di Kabupaten Bandung Tadi Dikatakan Oleh Dr. Harry Sigit Kalau KBB Alternatifnya Ada Dalam Bidang Pertanian Nah Yang Cocok Untuk Kabupaten Bandung Sendiri Nanti Kita Akan Cari Tahu Informasinya Ya Pemirsa Usai Jeddah Tetap Bersama Kami Mengenai Dunia Dunia Kepari Kepari Wisataan Di Masa Pandemi Ini Banyak Sekali Inovasi Yang Ternyata Semuanya Berkonsep Back to Nature Dan Ini Memang Sejalan Seiring Dengan Konsep Kepari Wisataan Kabupaten Bandung Dengan Visi Misi Back to Nature Pada Tahun Ini Dan Kita Coba Kembali Menyapa Pak Yosef Tadi Kita Sudah Mendengarkan Penjelasan Dari Akademisi Kita Dr. Harry Sigit Berkaitan Dengan Roadmap Untuk Tetap Struggle Di Era Pandemi Ini Tentunya Dalam Bidang Kepari Wisataan Semuanya Kembali Ke Alam Kabupaten Bandung Tentunya Memiliki Sumber Daya Alam Yang Luar Biasa Yang Kita Bisa Explore Tentunya Di Antaranya Ada Gunung Hutan Dan Yang Lainnya Bagaimana Bapak Menangkap Hal Ini Menjadi Suatu Ide Bagus Ide Baik Yang Bisa Disosialisasikan Kepada Para Pengelola Objek Wisata Di Kabupaten Bandung Pak Yosef Ya Basic Kita Ada Tiga Ada Alam Kemudian Kebudayaan Dan Buatan Semuanya Kita Garap Secara Proporsional Berkaitan Dengan Bagaimana Profesi Masyarakat Supaya Bisa Tetap Produktif Misalnya Di Masa-masa Turism Sedang Melemah Kita Juga Melakukan Pemberdayaan Melalui Ekonomi Kreatif Tahun Ini Saja Kita Rencanakan Ada Sepuluh Jenis Pelatihan Yang Kita Latifkan Kepada Para Pelaku Wisata Di Kabupaten Bandung Yang Terkait Dengan Pengembangan Ekonomi Kreatif Ada Lagi Sampaikan Pak Yosef Halo Iya Masih terhubung Ya Pak Yosef Ada Beberapa Pelatihan Yang Akan Dilaksanakan Contoh Yang Paling Dekat Akan Dilaksanakan Pelatihan Apa Pak Yosef Pelatihan Itu Kan Ada Yang Mendukung Kepada Peningkatan Kompetensi Diurusan Keperwisataan Kedua Yang Berkaitan Dengan Pengembangan Ekraf Misalnya Sekarang Untuk Para Pengusaha Kuliner Misalnya Karena Di tempat-tempat Wisata Tergantung Kepada Bagaimana Tingkat Kunjungan Ketika Tingkat Kunjungan Renah Kan Mereka Harus Memiliki Inovasi Tersendiri Maka Kita Akan Melakukan Pelatihan Misalnya Bagaimana Melatih Mereka Supaya Bisa Melakukan Pemasaran Digital Melalui Berbagai Macam Media Misalnya Melalui Media TikTok Yang Sekarang Lagi Populer Sehingga Produk-produk Mereka Itu Bisa Lebih Dikelau Publik Dan Distribusi Atau Transaksi Perdagangannya Bisa Dilakukan Secara Online Tidak Hanya Mengendalkan Dari Kunjungan Para Wisatawan Yang Datang Oke Pemanfaatan Teknologi Kembali Itu Dilakukan Pak Yosef Oke Saya Akan Mencoba Menghubungi Pak Kus Pak Masih terhubung Dengan Suara Yang Jelas Pak Kus Tadi Sudah Mendengarkan Roadmap Yang Dipaparkan Oleh Dokter Harry Sigit Tanggapan Dari Pak Kus Sendiri Berkaitan Dengan Hal Tersebut Betul Betul Sekali Mbak Kisanti Jadi Apa yang Disampaikan Pak Harry Sangat Selaras Dengan Yang Ada Dari Kami Kebetulan Karena Semua Yang Ada Dari Kami Berbasis Wisata Alam Dari Alam Jadi Menurut Utamanya Di kita Sudah Ada Alam Baik Berupa Hutan Gunung Kemudian Termasuk Geotermal Panas Gumi Kita Salah Satu Yang Paket Atau Menu Dalam Langkah Untuk Mengisi Atau Membuat Perbosan Wisata Di Masa Pandemi Yaitu Hining Forest Ada Juga Yang Kita Memangatkan Panas Bumi Dengan Membuat Kolam Rendam Air Panas Yang Ada Misalnya Di Rancapuas Kemudian Ada Di Punceling Juga Bahkan Di Patuhan Resel Juga Kita Ada Tempat Kolam Dan Air Panas Saya Yakin Tempat Lain Juga Ada Istilahnya Kalau Di Bahasa Jepang Onsen Mungkin Tempat Beberapa Pengelola Wisata Yang lain Sudah Cukup Banyak Di Bandung Utara Juga Ada Kemudian Wisata Gunung Kami Isinya Gunung Semua Gunung Pantai Ya Sudah Jadi Alam Modal Alamnya Sudah Diberi Oleh Allah Oleh Tuhan Sudah Ada Bagaimana Kita Mengelolanya Memanfaatannya Secara Efektif Namun Dengan Dengan Tetap Menjaga Sustainibilitas Atau Pelestarian Sinambungan Alamnya Juga Jadi Kita Eksploitasi Secara Kelebihan Kemudian Laut Juga Di Beberapa Tempat Lokasi Tidak Kita Punya Laut Juga Pantai Yang Jelas Tempat Tempat Tersebut Baik Laut Gunung Hutan Termal Itu Masih Jauh Dari Polusi Baik Polusi Udara Polusi Suara Termasuk Polusi Cahaya Termasuk Polusi Air Jadi Masih Sangat Sangat Bagus Sangat Positif Buat Baik Psikologis Kita Maupun Fisik Kita Baik Jadi Semua Saya Pikir Perlu Untuk Kita Perkembangkan Kaitan dengan Bicara Alam Tadi Dan Ini Memang Baik Disadari Atau Tidak Memang Masyarakat Sekarang Trenya Ke Alam Juga Memang Masyarakat Sudah Tahu Bahwa Di Lokasi Lokasi Alam Itu Lebih Segar Lebih Nyaman Dan Secara Psikologi Lebih Tenang Buat Menenangkan Pikiran Yang Mungkin Selama Ini Stress Banyak Masalah Kemudian Gak Lo Atau Tidak Tenang Alamlah Kita Bisa Menenangkan Diri Melakukan Tenangnya Semacam Penenangan Kontemplasi Kemudian Kemudian Bisa Resilienc Membalikan Kita Ke Posisi Awal Baik Kalau Di Dalam Agama Kita Resilienc Kemudian Yang Jelas Dengan Kondisi Semacam Ini Duga Dimana Sekarang Pandemi Sedang Berlangsung Wisata Alam Sebenarnya Sesuai Dengan Arahan Dari Pemerintah Sejak Beberapa Bulan Yang Lalu Itu Diharapkan Akan Menjadi Kumpuan Utama Kemulian Ekonomi Nasional Baru Saya Sering Ngikuti Pergiatan Dari Pak Pak Sandi Uno Itu Dia Menyampaikan Karena Wisata Alam Itu Yang Utama Mudanya Tidak Harus Dijembang Kalau Usaha-usaha Lain Kan Mudah Utama Bidang Pabrik Dan Sebagian Dijembang Kita Alamnya Sudah Ada Tinggal Bagaimana Mengelolanya Kemudian Disitu Juga Kita Tinggal Memolesnya Alamnya Sudah Diberikan Oleh Yang Kuasa Memolesnya Memanfaatkannya Mengolah Secara Bijak Dan Di Masa Pandemi Ini Selain Buku Bisat Alam Sebagai Andalan Kita Juga Perlu Menerapkan Secara Bersama-sama Karena Ini Tahun Bersama Baik Pemerintah Pelaku Ekonomi Baik Misata Maupun Ekonomi Yang Lain Untuk Tetap Disiplin Jadi Jadi Kita Memang Perlu Berdisiplin Secara Bersama-sama Karena Kalau Salah Satu Orang Pun Ada Yang Didak Disipin Maka Jempol Juga Seperti Kita Ibarat Kapal Yang lain Sudah Berusaha Untuk Menutup Tapi Ada Satu Orang Yang Membocori Atau Melukangi Agak Akan Kandas Juga Jadi Ini Memang Upaya Bersama Kalau Kita Menghadapi Pandemi Seperti Ini Tidak Bisa Salah Satupun Ada Yang Tidak Selaras Nah Kebetulan Untuk Kami Secara Internal Organisasi Diputani Sudah Berupaya Untuk Semua Kita Sudah Menerapkan CHSA Kita ISO 5000 Ya ISO 5000 Dan 2015 Kemudian Kita Sudah Sesuai Dengan CHSA Yang Dari Kemenin Parikrap Atau Standar Pariwisata Alam Ataupun Kita Sudah Butuh Secara Terus Terang Kedekasan Mohon Maaf Jadi Kalau Memang Ada Pengelola Yang Dia Melanggar Ya Tolong Itu Saja Yang Diberikan Tindakan Karena Kalau Yang Sudah Melakukan Memisarat Dan Kita Juga Dalam Mendapatkan Sarat-sarat Itu Juga Tidak Mudah Dan Perlu Waktu Proses Biaya Pikiran Dan Apa yang Banyak Tapi Tiba-tiba Disamakan Perlakunya Dengan Yang Melanggar Kita Sebenarnya Agak Agak Ini Agak Kreatin Juga Tidak Ini Mohon Pada Pemerintah Terima Pemerintah Daerah Yang Langsung Menghadapi Ini Sebagai Regulator Bisa Memberikan Kebijakan Yang Tepat Dan Efektif Masyarakat Yang butuh Wisata Juga Bisa Dicukupi Kebutuhannya Kemudian Pihak Pengelola Kemudian Pihak Yang Stakeholder Yang disitu Untuk Pekerjaan Untuk Pendapatan Mereka Juga Tidak Kehilangan Kemudian Bagi Yang Melanggar Pun Dia Juga Diberi Pelajaran Diberi Macam Inilah Punishment Ya Pak Ingat Dan Itu Bisa Dijadikan Contoh Oh Kalau Yang Mengelola Seperti Ini Tidak Perlu Dicontoh Kemudian Yang Mengelola Bagus Ini Diarahkan Pak Kus Kita Terbatas Waktu Pak Kus Mohon maaf Kita Sangat Terbatas Dengan Waktu Kita Akan Coba Menyapa Pak Yosef Terlebih Dahulu Pak Yosef Singkat Saja Apakah Pihak Dinas Pariwisata Kabupaten Bandung Bisa Menjawab Tantangan Dari Pak Kus Tersebut Bisa Atau Tidak Ya Sangat Bisa Sangat Bisa Sekaligus Saya ingin Menyelahkan Kepada Masyarakat Jangan Ragu Dan Bingung Untuk Berwisata Di Kabupaten Bandung Karena Profesnya Sudah Siap Tinggal Kedisiplinan Kita Ketika Berada Di Tempat Wisata Dan Dan Pelaksana Panismen Tidak Tidak Terbang Pilih Ya Pak Yosef Ya Kemarin Itu Sebenarnya Kebijakan Siapa Yang Melanggar Itu Yang Dikenakan Sanksi Tapi Kemarin Bukan Hanya Persoalan Destinasi Kemarin Itu Ada Persoalan Diledakkan Mobilitas Ditransportasi Sehingga Pak Bupati Mengambil Kebijakan Untuk Sementara Ditutup Untuk Masuk Ke Jalur Pacira Terima kasih Pak Yosef Kita Tunggu Evaluasi Berikutnya Dan Pak Heri Sigit Ini Bisa Disimpulkan Bahwa Untuk Tren Wisata Di Masa Pandemi Ini Lebih Segmented Lagi Pak Heri Begitu Betul Mbak Jadi Sebenarnya Lebih Sangat Segmented Dan Special Interest Jadi Itu Sejalan Dengan Apa Yang Kementerian Pariwisata Juga Yang Untuk Menyikapi Pandemi Ini Kita Mengarahnya Ke Wisata Minat Fusus Yang Segmented Jadi Mulai Inovasi Yang Sebelumnya Itu Tidak Pernah Terpikirkan Seperti Preseling Itu Tapi Sebelum Sebelumnya Itu Belum Kepikiran Banyak Orang Tapi Sekarang Sudah Mulai Kita Dorong Muncul Terima kasih Untuk Ketiga Narasumber Saya Pak Yosef Dari Kadis Padbut Kabupaten Bandung Kemudian Pak Kus Priyadi Dari Ekoturism Perhutani Jawa Barat Dan Banten Serta Pak Dr. Harry Sigit Cahyadi Selaku Pengamat Pariwisata Dari Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung Saya Sekali Waktu Kita Sangat Terbatas Bapak Dan Semoga Nanti Akan Ada Episode Berikutnya Berkaitan Dengan Evolusi Yang Sudah Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Berkaitan Dengan Beroperasinya Kembali Objek Wisata Yang Ada Di Kabupaten Bandung Tentunya Dengan Menerapkan Banyak Persyaratan Protokol Kesehatan Yang Memang Sudah Disarankan Dan Diwajibkan Oleh Pemerintah Terima Kasih Bapak Sehat Selalu Untuk Anda Semua Dan Selamat Bekerja Selamat Malam Dan Pemisah Untuk Anda Terima Kasih Banyak Sudah Menyaksikan Dialog Kami Hari Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hatur Nuhun